Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membuat resep kue tradisional yang sangat lezat dan populer di Indonesia yaitu kue lupis kue ini terbuat dari beras ketan yang kenyal dan disajikan dengan taburan kelapa parut serta siraman gula merah yuk langsung aja kita ke cara membuatnya pertama siapkan setengah butir butir kelapa parut kemudian tambahkan sedikit garam dan satu lembar daun pandan kemudian kukus selama 10-15 menit lanjut siapkan gula merah atau gula aren sisir halus atau iris-iris tipis seperti ini lalu masukkan ke dalam panci tambahkan gula pasir banyaknya disesuaikan selera karena tingkat kemanisan gula merah itu berbeda-beda tambahkan air dan satu lembar daun pandan kemudian masak sampai gulanya larut disini aku gunakan airnya sedikit aja supaya nanti hasil gula merahnya itu bisa kental tambahkan sedikit garam kemudian lanjut masak sampai gula larut dan mendidih kalau sudah mendidih dan berbuih seperti ini bisa matikan kompor kemudian angkat dan saring gula merahnya kalau sudah bisa biarkan sampai dingin kemudian simpan dulu ke dalam lemari es siapkan beras ketan kualitas bagus kemudian cuci bersih ambil satu lembar daun pisang kemudian tambahkan satu sampai satu setengah sendok makan beras ketan kemudian bungkus seperti yang ada di video cara membungkusnya bisa ikuti langkah-langkah yang ada di video aja ya untuk talinya ini harusnya pakai yang dari bambu itu bun cuman lagi nggak ada jadi aku pakai tali rafia aja ya cara kedua bisa dibungkus seperti ini sesuaikan dengan ukuran daun pisangnya aja ya bun selamat menikmati jangan salvok sama tangan satunya ya bun karena itu tangan ibuku ini tuh aku lagi bantuin ibu bikin kue lupis aja tapi sekalian aku kontenin gitu siapkan air dalam panci secukupnya kemudian masukkan beras ketan yang sudah dibungkus tadi usahakan semua kue lupisnya terendam ya bun kemudian rebus kurang lebih 2-2,5 jam atau sampai matang nah ini dia kue lupisnya sudah matang dan bisa langsung disajikan dengan taburan kelapa parut dan siraman gula merah selamat mencoba terima kasih sudah nonton videonya kalau kalian suka bisa bantu like dan subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh